Intro Siapa yang sudah gak asing lagi nih dengan jajanan berikut ini? Ya betul, bentol adalah sebutan untuk jajanan tradisional serupa bakso namun memiliki kandungan daging yang lebih sedikit. Kalau bentol biasanya punya kuah kaldu yang bening, tapi bentol yang satu ini punya kuah dengan cita rasa pedas dengan cabai yang jumlahnya gak main-main lho. Kali ini detektif rasa kita Faridah Nurhan alias Omay mau cobain warung makan bentol yang lagi spiritual karena pedasnya paling sadis di kota Bogor. Bahkan banyak food vlogger berdatangan ke sini untuk mengetes kemampuan ketahanan pedas mereka. Kalau menurut detektif rasa kita, bentol si cabai ini kira-kira sudah memenuhi kriteria bentol paling pedas di muka bumi belum ya? Halo penteri saya Undercover, kali ini kalian mau terbawa langsung ke Bogor. Eh kok boleh anak? Ini munggu apa sayang munggu apa? Tunggu pentol, cuma makan pentol. Pentol yang manis, yang kuris, yang pedas? Pedas ya. Karena sekarang kita sedang berada di Bogor. Bogor itu biasanya hujan, biasanya dingin. Biasanya dingin sekali memang enaknya kalau makan yang dingin-dingin ya bu ya. Ya sebelum makan yang dingin-dingin, kita keluarkan dulu pasmosnya. Amor, amor. Amor, amor. 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 Ini adalah makanan yang sangat lezat sekali. Tubuhnya para suhu sudah parah. Empadah datang ke sini. Apa kabar, Kak? Halo, ya, Oma. Kalau senyumnya cakep, ini pasti owner-nya ini. Aduh, ini sudah punya pentol si cabe. Pentol si cabe sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun jualan di sini. 3 tahun. Kalau boleh tahu kenapa aku suka jualan yang pedas-pedas, yang cabe-cabean? Oke, lebih menangtang saja sih sebenarnya. Lebih menangtang sama terlihat wah gitu. Wah gitu ya. Kalau boleh tahu ini omsetnya sehari berapa, Kak? Gak tentu sih, relatif. Naik turun sih omsetnya ya. Ada cabangnya? Ada cabangnya. Oh gitu. Ada cabangnya sudah ada berapa? Sini ada dua. Ada dua. Lihat nih pemirsa undercover. Cabe giling yang dijadikan kuah pentol gak nanggung-nanggung kan? Gak cukup sampai di situ. Kuahnya masih ditambah lagi dengan cabai rawit loh. Rupanya dalam sehari pentol si cabe bisa menghabiskan 13 hingga 15 kilogram cabai rawit. Duh, gak heran ya. Karena untuk sekali masak aja cabainya udah melintah begini. Di sini juga terkenal dengan dua menu pedas lainnya. Mulai dari ceker ayam sampai wonton atau yang biasa kita sebut dengan pangsir. Yang pasti ketiga menu ini super pedas. Ini kalau bahasa Inggrisnya namanya medeni. Medeni menakutkan. Lihat ini. Wuhu. Beti ya korek. Ceker satu porsi 15 ribu. Kita hitung ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tidak. Awas kamu kecil-kecil kamu. Awas makasih. Wuhu. Ketiketisa bagong-bagong. Kita keluarkan dulu maksudnya awur-awur. Awur! Awur! Wih, dimakan lah. Kayak apa sih orang yang makannya? Dimakan lah. I'm super sweet, but like a line I'm gonna roar. Ini. Awas makasih. Wuh. Tuh. Cekernya ini, geng. Kayaknya sudah dimasak sama bertahun-tahun. Wuh, empunya minta ampun. Nih. Nah. Tuh. Ya Allah. Terus banget, Udak. I said, oh, oh, I feel your lust. I know you wanna be dangerous. Dokter laku. Ini mimpi baru kayaknya. 18 ribu. Bakso pangsir, ya Allah. Terus, Udak. Pakai tangan boleh? Pakai tangan boleh nggak? Yang di rumah ngomongin pakai tangan nggak apa-apa lah ya. Gede-gede bakso-nya, Udak. Bismillahirrahmanirrahim. Waksip, isinya tuh. Kulit bakso-pangsirnya nih. Bakso tebal banget. Tadi enak dimakannya. Halus, re. Halus kayak hatiku, re. Ya Allah. Aduh, ini. Ini pakai daging ayam ini. Pakai daging sapi. Dan daging ayamnya tuh di dalam. Dia kayak taket. Kayak padat. Tapi dalamnya nggak kering. Masih bisa dinikmati. Tuh. Enak hot. Wah, wah, wah. Jarang banget liat detektif rasa kita kepedesan. Ayo hajar terus, Omai. Pentol kuahnya masih nungguin tuh. Hihihi. Nanti saya jenak liat di keringatku. Kemana-mana ini. Keringat berjucuran, ya Allah. Susu dulu ya, susu dulu ya. Aku takut berutku mules, takut berutku mules, re. Ini nih. Primadonalnya ini. Bakso urat. Satu porsi komplit. Rp20.000. Aduh, ada cabai rawitnya lagi, ya Allah. Itu banyak banget loh. Dikasih tiga. Masih banyak lagi di sini, re. Semunyi-sembunyi, re. Astaga, naga. Dulu Omai makan di sini, geng. Belum ada kekel-kekelnya sini. Saran, masalahnya. Bajar sama kekelan loh. Nangkuknya Omai. Ya Allah. Nih, basuh urat ini ya. Yang ada di mangkoknya Omai ini ya. Ini, yang ada di mangkoknya Omai ini. Basuh urat juga ini loh. Ayo belah yuk. Untungnya, babungannya teksturnya enak. Rasanya enak. Kalau enggak, udah mingsep, le. Udah gedelep dengan rasa kuahnya yang super sangat puat sekali. Kuahnya berdua tapi wangi. Buatnya mengandung daun cerulnya. Sebabannya. Oh. Ceker. Perdes. Basuh pangsit. Perdes emang enggak bisa ngomong. Aku diopek, geng. Basuhnya juga super sangat puat sekali. Biasanya Omai itu kalau menikmati perdes ya. Tapi yang perdes itu paling diberikan loh. Jontor, nowhere. Sekarang enggak. Lidahku, tenggorokanku, lambungku sudah mulai mulet. Wah, kasihan banget aku ya. Sipin raya, berdua-berdua sendak. Tangan kuat kemeteran ini. Banyak kemeteran ini loh. Udah, udah. Nangan. Duh, matanya. Lama, lama nangis. Udah lama enggak nangis. Makan. Kenapa si capi aku nangis? Kegah banget ya. Lalu nangis, ben. Gimana nih pemirsa undercover? Kalau detektif rasa kita aja sampai nangis karena kepedesan, kira-kira kalian berani cobain enggak? Yeah. Lalu nangis, Lalu nangis, ya. Lalu nangis, ya. こと